Tiga kecamatan terendam banjir di Kabupaten Landak. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter di jalan raya membuat kendaraan tidak bisa melintas. Salah satu titik banjir di Kabupaten Landak adalah di Pasar Darit, Kecamatan Menyuki. Banjir cukup tinggi antara 50 hingga 100 cm merendam rumah warga, fasilitas umum, dan membuat kendaraan tidak bisa melintas. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel bilang sejak 18 Agustus sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Landak dilanda banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sampai dengan Kamis pagi, data yang masuk ke BPBD Kalbar, banjir merendam lima desa di tiga kecamatan dengan warga terdampak mencapai 5.156 jiwa dari 1.367 kepala keluarga. Di desa Darit ini sampai hari ini genangan air masih ada meskipun hujan yang turun sudah mulai meredah, tetapi karena ini kondisi geografis kalau kita melihat sungai-sungai di daerah Darit ini perlu dilakukan normalisasi oleh intansi terkait supaya ini dapat mengurangi genangan di pemukiman penduduk. Daniel juga menyampaikan, meski banjir cukup tinggi namun belum ada warga yang mengungsi. Daniel juga mengimbau agar warga Landak terus waspada karena berdasarkan perakiraan BMKG masih berpotensi hujan. Instansi terkait juga diminta bersiap membantu warga. Turis Pardede, Kompas TV, Landak, Kalimantan Barat